HOTI dilaporkan telah meniru taktik Ukraina untuk menyerang kapal musuh di Laut Merah. Taktik itu adalah memakai perahu drone dengan ada pengintai wujud boneka pacak laut. Mengutip tribun news pada 4 Juli melansir Al-Arabia, kabar itu disampaikan oleh pakar keamanan maritim di Vessel Protect, Monroe Anderson, pada Rabu 3 Juli 2024. Ia menyatakan bahwa perahu drone yang telah dikombinasikan dengan hulu ledak besar telah menghantam kapal. Taktik itu disebut oleh Anderson sebagai taktik tiruan, mengingat pernah dipakai Ukraina dalam perang di medan tempur Laut Hitam. Selain itu, seorang pejabat di perusahaan keamanan maritim Yunani, Diablos, juga buka suara. Ia merujuk pada laporan baru mengenai taktik peluncuran perahu drone, yang disebutnya berkemungkinan membawa boneka mirip pacak laut. Dijelaskannya dalam pendekatan psikologis, taktik itu memiliki tujuan untuk membingungkan para pelaut. Di satu sisi lainnya lagi, maniatis dari maritim manajer resiko juga menyuarakan bahwa Hoti juga sering menggunakan taktik pengintai di laut. Sering merekam serangan dari jarak dekat dan operasi mengarahkan perahu drone ke sasaran dari jarak jauh. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!